Intro Tindakan Korea Selatan dipandang sangat berlebihan sampai mengerahkan badan serta lembaga kontra intelijen Dalam melakukan tindakan pemeriksaan terhadap insinyur Indonesia Yang diduga mencuri data KF21 Boramai Tindakan ini patut diperhatikan Korsel rupa-rupanya melupakan bila yang diduga mencuri data tersebut Adalah merupakan perwakilan resmi pemerintah Indonesia dalam program KF21 Boramai Hendaknya pihak Korea Selatan harus penuh kehati-hatian Apabila memeriksa insinyur Indonesia Bisa saja apa yang mereka lakukan bakal mengganggu program KF21 Boramai Maka oleh sebab itu Korsel mestinya tidak bertindak berlebihan dan gegabah Dalam mengatasi dugaan kasus pencurian data KF21 Boramai Terkait dengan hal ini maka KF21 Boramai Tidak ditahan Pada 2 Februari 2024 yang lalu Iqbal menyampaikan kepada awak media KBRI Seoul juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait Dan memastikan pihak terkait tidak ditahan Iqbal berpendapat kedua negara akan menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul Terkait program KF21 Boramai dengan cara yang bersahabat KF21 merupakan proyek strategis Indonesia dan Korea Selatan Hal ini merupakan wujud komitmen Indonesia dan Korea Selatan untuk mensukseskan KF21 Boramai Jadi oleh karena itu segala permasalahan yang timbul dalam proyek ini akan diselesaikan bersama oleh kedua negara Iqbal mengklarifikasi insinyur Indonesia yang diduga terlibat dalam pencurian data KF21 Boramai itu Telah dipekerjakan oleh KAI sejak 2016 Tentu saja yang bersangkutan mengetahui praktik kerja di sana Sejak tahun 2016 Proyek ini telah dikerjakan oleh teknisi Indonesia Sehingga mereka benar-benar mengetahui dan memahami tata cara kerja Sesuai ketentuan yang berlaku Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk kasus khusus ini Pemerintah Indonesia sedang mengumpulkan semua informasi Mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus yang terkait proyek bersama KF21 Boramai Memang Indonesia dan Korea Selatan mengalami sejumlah kesulitan sejak awal program KF21 Boramai Dimulai dengan tidak adanya akses terhadap teknologi KF21 Boramai bagi para insinyur Indonesia Dan diakhiri dengan gagal bayar Seluruh insinyur Indonesia sempat ditarik keluar dari Korea Selatan untuk melakukan negoisasi ulang Karena negara tersebut gagal melaksanakan ketentuan kesepakatan KF21 Boramai Dalam proses renegoisasi tersebut, Korea Selatan akhirnya mengabulkan permintaan sejumlah item dari Indonesia Salah satunya ialah proses transfer teknologi agar SDM Indonesia maju demi kedepannya bisa membuat jet tempur sendiri Proyek ini berkaitan dengan pengembangan SDM kita agar insinyur-insinyur kita bisa menguasai teknologi yang lebih maju Ujar KSP Muldoko Dikutip dari Antara pada 2 Oktober 2023 yang lalu Rusia pernah menawarkan Indonesia untuk ikut memproduksi pesawat tempur siluman Su-57 Jika tidak puas dengan program bersama Korea Selatan Sebelum memilih meluncurkan KF21 Boramai Pada tahun 2010, pesawat tempur generasi kelima Korea Selatan KF21 Boramai Mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai mitra yang memungkinkan Meskipun proyek ini tampaknya tidak mengancam status kekuatan tradisional Di pasar penerbangan militer untuk saat ini Namun tentu akan lebih baik jika Indonesia dapat menjadi mitra Untuk pesawat tempur T-50 Pakva Su-57 generasi kelima Rusia Proyek pesawat tempur generasi 5 kata utusan militer Rusia beberapa tahun silam Namun kesempatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam produksi bersama Su-57 telah berlalu Tunda saja KF21 Boramai dengan Korea Selatan Bila merugikan dan mengecewakan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!